Salam Pancasila dan salam penegakan hukum Beberapa hari ini rumah Pancasila menerima Bermacam-macam permohonan dari beberapa sahabat rumah Pancasila Termasuk ada beberapa dari para Kiai di beberapa pesantren NU yang berada di Jawa Agar rumah Pancasila memberikan tanggapan tentang permasalahan-permasalahan Dan polemik yang saat ini terjadi sehubungan dengan demonstrasi-demonstrasi yang terjadi Dan dilakukan oleh warga negara Indonesia yang kebetulan adalah masyarakat Papua Baik di Jakarta, di daerah-daerah di Jawa maupun yang terjadi di Papua Maka rumah Pancasila pada hari ini ingin menyampaikan pendapat Tentang penetapan delapan orang tersangka penghibar bendera bintang ke Jora Ketika melakukan demonstrasi di Istana Merdeka Jakarta Dan demonstrasi-demonstrasi yang terjadi di Papua Dan mengakibatkan pembakaran-pembakaran dan perusahaan-perusahaan terhadap fasilitas-fasilitas umum Yang pertama adalah tentang demonstrasi di Istana Merdeka Tentang penghibaran bendera bintang ke Jora yang telah diambil langkah hukum Dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menetapkan delapan orang Warga negara Indonesia dari Papua sebagai tersangka Dan mereka berdasarkan informasi telah ditahan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Seperti kita ketahui bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum Diatur secara tegas di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 Maka dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 inilah Turunlah Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 Tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum Di dalam Undang-Undang ini dikatakan dengan tegas Bahwa dalam rangkah mewujudkan negara yang berdemokrasi Maka Undang-Undang Dasar 1945 memberikan ruang Partisipasi seluruh masyarakat Indonesia Untuk mengoreksi jalannya pemerintahan Melalui demonstrasi yang diatur secara ketat Tanpa melanggar hak-hak asasi manusia Karena dalam rangkah menyelenggarakan demokrasi ini Diperlukannya suatu pendapat-pendapat masyarakat Secara bebas Tanpa adanya tekanan, tanpanya ada larangan Melalui peraturan perundangan-undangan Guna dapat memberitahukan kepada pejabat negara Apa yang harus mereka lakukan Dalam rangkah mewujudkan keadilan sosial Dan sekaligus dalam rangkah membuat Indonesia menjadi lebih baik Di dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 Dengan tegas dikatakan bahwa Setiap warga negara yang melakukan demonstrasi Satu, mereka harus diberikan perlindungan hukum Yang kedua, dikatakan bahwa Mereka bebas untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum Berdasarkan pada ketentuan pasal 5 ini Dan penjelasannya itu dikatakan secara tegas Maksud daripada pemberian Perlindungan hukum adalah Termasuk di dalamnya adalah pengamanan pada saat mereka melakukan demonstrasi Sedangkan maksud daripada kebebasan mereka menyampaikan pendapat adalah Mereka bebas untuk menyampaikan pendapat mereka tanpa adanya tekanan Fisikis, fisik, dan lain sebagainya Sehingga pendapat-pendapat yang mereka sampaikan di muka umum tersebut adalah Dalam rangka mewujudkan Kemanusiaan yang adil dan beradab sekaligus keadilan sosial Sebagaimana perintah daripada Undang-Undang ini Maka dalam rangka menindaklanjuti Kapan orang itu bebas untuk menyampaikan pendapat di muka umum Keluarlah Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2012 Yang mana di dalam pasal tujuhnya dengan tegas dikatakan di sana Penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara terbuka Diatur dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore Tidak boleh lebih dari itu Sedangkan di tempat tertutup adalah jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam Maksud daripada ketentuan waktu ini adalah Bahwa setiap warga negara Indonesia Setiap kelompok masyarakat di Indonesia Yang melakukan demonstrasi dan telah sesuai dengan aturan perundang-undangan Apapun pendapat mereka Selama tidak melanggar moral masyarakat Selama tidak melanggar ketertiban umum Dilakukan di tempat terbuka maupun tertutup Mereka harus dilindungi oleh negara Karena apa yang mereka ucapkan Mereka sampaikan Mereka perbuat pada saat demonstrasi tersebut Tentulah merupakan gejolak dari hati nurani masyarakat yang paling lemah Sehingga bisa didengar oleh pemerintah Diakomodir dan kemudian dibuatkan kebijakan-kebijakan Guna dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Itu adalah perintah undang-undang Maka khusus tentang pengibaran bintang kejora Ketika melakukan demonstrasi yang sah secara hukum Yaitu di muka umum Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore Di muka istana merdeka Tanpa melakukan pengerusakan-pengerusakan terhadap fasilitas umum Mereka tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka Mereka tidak dapat diproses secara hukum Karena mereka menyampaikan terlebih dahulu izin untuk melakukan demonstrasi Dan itu merupakan penyampaian pendapat Harusnya kita sebagai aparatur negara inilah Yang mengkritik diri kita Dan mencari tahu Kenapa sampai ada warga negara Indonesia Yang melakukan hal tersebut secara bebas di dalam demonstrasi Tentu ada yang salah Di dalam kita memberikan pelayanan kepada mereka Guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Itu perintah undang-undang Yaitu undang-undang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum Karena kemerdekaan yang mereka tuntut adalah Dalam rangka tidak tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Itu di dalam perempul atau pembukaan undang-undang yang dimaksud Maka kami dari rumah Pancasila berpendapat Tidak layak, tidak pantas, tidak berdasarkan hukum Bertentangan dengan filosofi Pancasila dan undang-undang dasar 1945 Kepolisian Negara Republik Indonesia Menetapkan delapan orang penghibar bendera bintang kejora Pada saat melakukan demonstrasi di depan Istana Merdeka Sebagai tersangka dan ditahan Oleh karena itu menyikapi hal tersebut Hari ini rumah Pancasila Telah membuat surat resmi kepada Bapak Presiden Dengan tembusan kepada Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang nanti akan dibacakan di dalam video tersendiri Dari rumah Pancasila dan Klinik Hukum Yang kedua tentang demonstrasi-demonstrasi yang terjadi Di beberapa daerah di Jawa maupun di Papua Yang mengakibatkan kerusakan-kerusakan fasilitas-fasilitas pabrik Rumah Pancasila dengan tegas mengatakan bahwa Siapapun yang melakukan demonstrasi Sekalipun itu diatur oleh undang-undang Dan dibebaskan oleh undang-undang Tetapi ketika mereka melakukan pengurusakan terhadap fasilitas umum Mengganggu kehidupan masyarakat lain di lingkungannya Sehingga tidak dapat melakukan usaha-usaha mereka Atau hidup secara nyaman, aman, dan merasa bebas di dalam kehidupan Baik itu di Papua atau di manapun Mereka wajib untuk ditindak secara tegas Berdasarkan aturan perundang-undangan kita Maka rumah Pancasila dan Klinik Hukum Mendukung langkah tegas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Khususnya juga yang berada di Polda Papua Untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan Siapa saja yang melakukan pembakaran-pembakaran Pengurusakan-pengurusakan terhadap fasilitas-fasilitas publik Dan kemudian menghukum mereka sesuai dengan aturan positif yang ada di Indonesia Juga bagi mereka yang ketika berdemonstrasi Mengganggu keamanan-keamanan daripada masyarakat lain Mengganggu jalannya ekonomi negara Maka mereka juga patut layak dan pantas Serta berdasarkan hukum untuk ditindak Dengan seluruh aturan hukum positif yang ada di Indonesia Rumah Pancasila berharap Kepada seluruh warga negara Indonesia Yang ada di Papua atau berada dimanapun Marilah kita bersama-sama Tunduk merenung Mengoreksi diri kita Hidup di dalam perbedaan ini Adalah Memerintahkan kita Untuk bagaimana kita Menuju kepada Tuhan Kemudian Mensyukuri karunia Tuhan Di dalam perbedaan ini Dan menjaga perbedaan ini Dalam kesatuan negara Republik Indonesia Kami Sangat berterima kasih Kepada Bapak Jokowi Yang telah berusaha semaksimal mungkin Datang di Papua Sebelum kejadian ini Dalam rangkah melihat keadaan Papua Sehingga nanti dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan Untuk membangun Papua menjadi lebih baik Ini perintah Pancasila Memanusiakan dan mengadapkan Seluruh warga negara Indonesia Dalam hal ini warga Papua Sehingga kebijakan-kebijakannya nanti Yang dikeluarkan oleh Bapak Jokowi Mampu untuk memberikan Keadilan sosial Bagi seluruh masyarakat Papua Tetapi kita juga sebagai bangsa Yang berada di rumah Indonesia ini Wajib untuk mencontoh Apa yang telah dilakukan oleh Jokowi Dengan memanusiakan Dan mengadapkan Masyarakat Papua Yang berada di wilayah-wilayah lain di seluruh Indonesia Kalau kita sebagai bangsa sendiri Tidak memanusiakan mereka Tidak mengadapkan mereka Maka tentu akan terjadi perselisian Di dalam perbedaan kita ini Maka Apa yang terjadi di Indonesia saat ini Merupakan Suatu warna Untuk kita renungi Kemudian Kita berpikir Untuk menentukan langkah kita ke depan Menjadi lebih baik Maka Marilah mulai sekarang Jangan menimbulkan Permasalahan-permasalahan Di rumah Indonesia Tetapi hadirlah Untuk membangun Indonesia Menjadi lebih baik Semoga bermanfaat Dan Berikanlah Kritik dan saran Anda Terhadap pendapat Yang disampaikan Oleh rumah Pancasila Dan Klinik Hukum Di Kota Semarang Jawa Tengah Salam Pancasila Dan salam Penegakan Hukum Saat air makaku jatuh Kubisikan Pemohonanku Tuhan Bukanlah Hati kami Mencadang Nusantara Indonesia Satu Satu